Intro Halo sahabat kita jumpa kembali di Rasa Sayangis Nah kali ini saya akan membawakan 3 resep masakan Sebelum kita ke Palu Basa Indonesia Saya akan memberikan tips buat sahabat semua Yaitu ayam goreng daun jeruk dengan metode ungkep desaku Ini ada ayam 1 ekor beratnya 1 kilo yang kita potong menjadi 12 bagian Pertama saya akan masukkan yaitu 8 siung bawang putih yang sudah dihaluskan seperti ini Dan panci kita yang saya gunakan adalah panci enamel Karena dia mempunyai panas yang bisa rata dengan baik adalah panci enamel Kemudian saya akan tambahkan 2 sendok teh garam ya sahabat ya Kemudian saya akan tambahkan lagi desaku kunyit bubuk Untuk menghilangkan aroma ayamnya supaya tidak anjir Memberikan rasa gurih juga warna yang cantik pada ayam goreng kita nanti ya Ini terbuat dari 100% kunyit asli dan kunyit segar ya Kita masukkan 1 sendok teh desaku kunyit bubuk ya sahabat ya Oke Nah kemudian saya akan tambahkan desaku ketumbar bubuk ya sahabat yang terbuat dari 100% ketumbar murni ya Aromanya enak bisa menggurikan masakan kita dengan baik ya Kita masukkan 2 sendok makan desaku ketumbar bubuk Saya masukkan yaitu air sebanyak 1 gelas atau setara dengan 250 ml ya sahabat ya Nah kita masukkan Kemudian kita aduk rata Ini saya menggunakan daun jeruk yang dibuang batang tengahnya Kemudian dirajang halus seperti ini sebanyak 7 lembar ya sahabat ya Kita taburkan di atasnya seperti ini ya Oke ini ayamnya 1 ekor atau setara dengan 1 kg yang kita potong menjadi 12 bagian Nah ini kemudian kita taruh di atas kompor yang perlu diperhatikan kita tutup dulu ya sahabat ya Apinya harus api kecil atau api lilin Seperti ini kebaru kita kecilkan hingga betul-betul kecil Ini waktu hitungnya kapan? Di saat dia sudah mulai mendidih Nah sahabat ini sudah mulai mendidih ya Kita tunggu 20 menit lagi dari sekarang ya Nah sahabat ini sudah 20 menit Saatnya kita buka Kemudian kita panjangkan waktunya dalam posisi panci terbuka dengan api kecil menjadi 15 menit Nah sahabat ini sudah 15 menit kita akan matikan kompornya Nah ini akan kita diamkan sampai dingin Siap untuk kita goreng ya sahabat ya Nah sahabat ini sudah dingin ya Tuh sekarang siap untuk kita tiriskan Nah sahabat saya sudah siapkan untuk meniriskannya Atau mungkin ada yang mau disimpan karena ini ada satu ekor ya sahabat ya Nah ini kita juga setengahnya bisa kita simpan ya sahabat ya Setengahnya Nah harus di dalam kontainer yang tertutup seperti ini Nah ini kita bisa simpan sampai 5 hari ke depan ya sahabat ya Ini kita simpan dalam hari es sampai 5 hari ke depan dia masih baik ya sahabat ya Oke nah kemudian sisanya ini kita bisa goreng Saya akan panaskan dulu minyak gorengnya ya sahabat ya Kemudian kita masukkan minyaknya 400 ml ya sahabat ya Dan kita goreng sekarang Oke saya akan siapkan alat untuk meniriskannya Oke kita tunggu sedikit lagi sampai warnanya kekuningan Nah sahabat ini saya akan goreng daun jeruk ya Ini tidak termasuk dalam resep ini hanya masuk dalam garnis ya sahabat ya Nah sebentar lagi ayamnya kuning baru bisa kita balik ya sahabat ya Nah sahabat ini sudah kekuningan saatnya kita bisa angkat ya Kita matikan dulu Uh aromanya enak sekali nih sahabat ya Oke ini siap kita hidangkan Nah ini daun jeruknya ini crunchy ya saya angkat Oke sekarang saya akan ambil yaitu piring hidangnya Nah ini garnisnya sahabat ya Oke siap kita untuk menata ayam goreng kita Hmm Tuh wangi sekali sahabat ya Ini enaknya tuh sampai ke dalam sampai ke tulang tuh rasanya enak banget ya sahabat ya Supaya enggak patah saya taruh dengan tangan aja Ini daun yang digoreng kering bisa dimakan juga garing ya Wow Nah sahabat sudah selesai yaitu ayam goreng daun jeruk metode ungkep desaku Nah sahabat langsung aja kita masak masakan kita yang pertama yaitu palubasa Indonesia Kenapa ada kata-kata Indonesia di belakangnya? Karena sudah disesuaikan dengan lidah nasional semuanya ya sahabat ya Nah ini cukup lengkap ya bagian-bagian dari sapi yang kita pergunakan Ini ada bagian babat, paru, usus, kemudian limpa, hati, dan jantung ya Semuanya 100 gram tapi daging sengkelnya kita menggunakan yaitu 200 gram Saya akan ambil pancinya untuk merebusnya ya sahabat ya Akan direbus menjadi satu Oke kita masukkan jadi satu seperti ini ya Kemudian yang pertama kita akan memasukkan ada kayu manis ya sahabat ya 2 cm kita patahkan aja Jangan terlalu keras ya aromanya sahabat ya 2 cm Kemudian cengkeh sebanyak 5 buah cengkeh ya Palanya setengah buah Kita pecahkan Setengah buah pala Kemudian saya akan tambahkan lagi yaitu garam ya Satu setengah sendok makan garam Ya Kemudian saya tambahkan lagi 3 batang serai ya Yang kita potong dulu menjadi 10-12 cm seperti ini Kemudian kita belah Kita memarkan Ya kita masukkan Kemudian juga ada lengkuas ya Ini lengkuasnya Ini 5 cm ya sahabat ya Dibelah dulu Baru kita memarkan ya Oke Kemudian kita tambahkan asam jawa ya 3 klereng asam jawa Kemudian saya akan tambahkan lagi air Sebanyak 2 liter Gula pasir ya Sebanyak 1 sendok teh gula pasir Oke ini siap untuk kita rebus sekarang Dengan api sedang dulu sampai dia mendidih Baru nanti kita bisa kecilkan apinya Kita rebus sampai empuk Nah bumbu yang dihaluskannya apa saja Bawang putihnya sebanyak 5 siung ya Kemudian bawang merahnya yang kita gunakan Kelapan buah 2 buah cabai merah ya Untuk memudahkan kita potong saja Oke Kemudian saya akan tambahkan lagi Di sini adalah jahe 3 cm Nah kita bantu rajang ya Kemudian saya masukkan yang pertama Desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya Kita masukkan 1 sendok makan Kemudian saya akan tambahkan yaitu Ladaku merica bubuk Sebanyak setengah sendok teh Yang terbuat dari 100% merica murni Desaku kunyit bubuk ya Sebanyak 1,4 sendok teh ya Kita tambahkan lagi yaitu jintan bubuk ya Ini sebanyak setengah sendok teh Siap untuk kita haluskan ya sahabat ya Nah sahabat ini sudah mulai halus ya Oke siap untuk kita tumis sekarang Sekarang saya akan masukkan 5 sendok makan minyak goreng ya sahabat ya Oke kita nyalakan apinya Oke sekarang siap untuk kita tumis ya sahabat ya Nah ini benar-benar kita tumis sampai harum dan matang ya sahabat ya Nah sahabat ini sudah mulai harum ya Sekarang saya akan tanakan dengan 1 sendok sayur ya Dari kuah dagingnya Nah nanti kalau sudah mulai radius kita tuangkan aja langsung ke dalam rebusan daging dan bagian-bagian sapi lainnya ya Saya akan tambahkan 60 gram kelapa diparut di sangan Dihaluskan di saat masih panas hingga berminyak seperti ini ya Kemudian saya masukkan juga yaitu gula merah sebanyak 1,5 sendok makan ya Nah ini apinya kita kecilkan Kita masak sampai betul-betul tanak kurang lebih 60 menit ya sahabat ya Nah sahabat ini sekarang sudah matang siap untuk kita hidangkan ya sahabat ya Saya akan ambil bagian-bagian daging yang kita masak tadi dan bagian sapinya ya yang sudah empuk sekarang Ini aromanya kelapa gongsengnya enak sekali ya sahabat ya Kemudian ini akan kita iris-iris ya sahabat ya Seperti ini hatinya Ini bagian hatinya Ini parunya Kita masukkan lagi Nah ya Kemudian ini bagian dagingnya Oke cukup Kita masukkan lagi Semuanya sudah empuk nih sahabat ya Kemudian bagian babatnya Yang terakhir iso ya Atau khusus Kita masukkan lagi Nah sudah seperti ini Kita sirap dengan kuahnya sekarang Wow ini enak banget ya Kemudian nanti kita akan tabur daun bawang dan bawang goreng ya Sambal bakso secukupnya Kita kasih taburan bawang goreng 2 sendok teh Bawang goreng 2 batang daun bawang dirajang halus Kemudian kita kasih hiasan sedikit ya sahabat ya Oke Dan jangan lupa perasan dari jeruk nipis ya sahabat ya Nah ini yang bikin seger dia Nanti bisa diperas di saat kita mau Makan ya sahabat ya Nah sahabat sudah selesai Palu basah Indonesianya Enak segar Kemudian sekarang mudah membuatnya Sahabat sudah tahu semua ya Jangan kemana-mana Saya akan segera kembali Tetaplah di Rasa Sayangi American